Intro Halo guys, welcome back to my channel Vivo Y12 Ada banyak fitur yang ditanamkan pada Android 9.0p ini HP Vivo sendiri telah menawarkan beragam fitur menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya Dan pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi 5 fitur Vivo Y12 yang mungkin belum kalian ketahui Nah buat kalian pengguna HP Vivo Y12 Yang ingin tahu beberapa fitur yang ada di HP Vivo Y12 ini Silahkan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya Tapi sebelum saya lanjut ke videonya Pastikan dulu kalian sudah like dan share video ini Dan subscribe channel ini Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke langsung saja kita ke videonya Let's go Oke langsung saja kita ke fitur yang pertama yaitu fitur screenshot Di Vivo Y12 ini kalian bisa menggunakan beberapa fitur screenshot yang bisa kalian lakukan Yaitu dengan kombinasi tombol fisik Menggunakan control center dan menggunakan 3 jari Dan untuk kombinasi tombol fisik Kalian cukup dengan menekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan Maka area yang di screenshot akan tersimpan ke galeri Dan dengan menggunakan control center Kalian usap layar dari bawah ke atas Kemudian pilih tangkapan layar super Nah di bagian ini ada beberapa opsi screenshot Mulai dari rekam layar 1G4 Tangkapan layar lucu Dan tangkapan layar panjang Dan menggunakan 3 jari Kalian aktifkan terlebih dahulu fitur screenshot menggunakan 3 jari Caranya kalian masuk ke menu pengaturan Kemudian scroll ke bawah dan pilih tangkapan layar super Nah pada bagian ini kalian aktifkan beberapa opsi Untuk mengaktifkan screenshot menggunakan 3 jari Selanjutnya kalian usap layar dari bawah ke atas menggunakan 3 jari Nah oke itu fitur yang pertama Selanjutnya kita ke fitur yang kedua Dan untuk fitur yang kedua yaitu fitur split layar Di vivo y12 ini kalian bisa membagi 2 layar Atau menjalankan 2 aplikasi sekaligus Dan caranya kalian buka aplikasi pertama terlebih dahulu Kemudian tekan dan tahan tombol overview Kemudian tekan dan tahan tombol overview Selanjutnya kalian tekan tanda kotak 2 yang ada di bagian atas Maka dengan fitur ini kalian bisa menjalankan 2 aplikasi sekaligus Nah oke itu fitur yang kedua Selanjutnya kita ke fitur yang ketiga Dan untuk fitur yang ketiga yaitu fitur keamanan Di vivo y12 juga terdapat fitur keamanan Yang dimana kalian bisa mengunci dan menyembunyikan beberapa aplikasi di vivo y12 Dan fitur keamanan di vivo y12 sendiri yaitu e-manager Dengan adanya fitur keamanan ini Kalian bisa mengunci dan menyembunyikan aplikasi menggunakan pola maupun kata sandi Jadi beberapa aplikasi di vivo y12 kalian akan lebih aman sob Nah oke itu fitur yang ketiga Selanjutnya kita ke fitur yang keempat Dan untuk fitur yang keempat yaitu fitur mode gelap Di vivo y12 juga terdapat fitur mode gelap Dengan fitur mode gelap ini maka beberapa aplikasi akan ikut berubah menjadi gelap Dan untuk mengaktifkan fitur mode gelap ini Kalian tinggal usap layar dari bawah ke atas Kemudian aktifkan fitur mode gelap Nah dengan mengaktifkan fitur mode gelap ini Maka secara otomatis beberapa aplikasi seperti whatsapp, instagram dan aplikasi lainnya akan ikut berubah menjadi gelap Nah oke itu fitur yang keempat Selanjutnya kita ke fitur yang kelima Dan untuk fitur yang kelima atau yang terakhir yaitu fitur sidik jari Di vivo y12 juga terdapat fitur sidik jari Yang dimana kalian bisa mengunci beberapa aplikasi Atau mengunci layar menggunakan sidik jari Dan untuk mengaktifkan fitur sidik jari ini Kalian masuk ke menu pengaturan Lanjutnya scroll ke bawah dan pilih menu sidik jari, wajah dan kata sandi Kemudian pilih sidik jari Dan di bagian ini jika belum memasukkan sidik jari Kalian pilih tambah sidik jari Kemudian daftarkan sidik jari kalian Untuk mengunci layar menggunakan sidik jari Dan di vivo y12 sidik jari ada di belakang smartphone Nah dengan adanya fitur sidik jari di vivo y12 ini Maka ketika kalian ingin membuka layar Akan diminta untuk memasukkan sidik jari yang sudah kalian buat Jadi hanya sidik jari kalian yang bisa membuka layar Nah itulah beberapa fitur yang ada di vivo y12 Yang mungkin belum kalian ketahui Dan sekian video saya kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini Serta nyalakan lonceng notifikasinya Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa di video selanjutnya Thanks for watching and see you next video